Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021. Lantas bagaimana penyedia jasa transportasi menyikapi hal ini? Kita langsung bergabung dengan rekan Gaby Natasia di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Gaby terkait larangan mudik tahun ini. Apakah PT KAI menerapkan aturan tertentu termasuk penjualan tiket kepada para pemudik nanti? Ya Wilson Deta dan juga Pemirsa untuk saat ini terkait larangan dari pemerintah untuk tidak mudik begitu di Hari Raya Edufi 3.1442 Hijri ya. Di tahun ini saat ini PT KAI memang belum memberakukan aturan-aturan tertentu karena memang mengingat waktu ataupun jangka waktu menuju ke lebaran memang masih cukup jauh. Namun tadi kami sempat mendapatkan informasi terkait bagaimana nantinya operasional perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun Senen ataupun di stasiun-stasiun lainnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Humas PT KAI, The Op 1, Ibu Eva Hairunisa. Selamat siang Ibu Eva. Siang, selamat siang. Ibu Eva boleh dijelaskan sedikit terkait bagaimana nantinya operasional perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun Senen dan juga stasiun lainnya. Apakah akan tetap ada atau tidak akan ditiadakan? Jika tetap ada, apakah ada aturan-aturan yang nantinya akan diberlakukan? Baik ya, jadi kalau kita bicara mengenai masa angkutan lebaran 2021 ini, kita lihat nanti ya seperti apa. Karena memang untuk saat ini penjualan tiket untuk keberangkatan dari area 21 Jakarta sendiri, itu tiketnya baru dapat dipesan sampai dengan untuk tanggal 30 April 2021. Jadi memang kalau untuk angkutan lebaran nanti, kita tunggu apakah ada ketentuan baru dari yang sudah diberlakukan saat ini atau tidak, seperti apa mekanisme ataupun aturan-aturan yang akan diterapkan pada masa angkutan lebaran nanti ya. Nanti kita akan ikuti semua yang menjadi ketentuan dari pemerintah, karena kita akan mendukung penuh seluruh upaya pencegahan COVID-19 dari pemerintah seperti itu. Baik Bu Eva, untuk terkait tiket lebaran sendiri untuk penjualan nanti akan tetap ada atau bagaimana? Ya, jadi kalau seperti yang sudah saya jelaskan, kalau kita bicara musim angkutan lebaran itu kan jatuh di bulan Mei ya. Jadi sampai dengan saat ini, kita belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, nanti pasti akan kita sosialisasikan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Yang pasti untuk saat ini, untuk pemesanan tiket kereta api jarak jauh, itu baru bisa dilakukan untuk perjalanan KA sampai dengan tanggal 30 April 2021. Berarti untuk nantinya perjalanan pun akan menggunakan ataupun menerapkan di tas dulu dengan BINOS? Baik, kalau untuk itu betul sekali. Jadi memang sesuai dengan setelah darah yang berlaku ya, bahwa memang untuk saat ini ada tiga jenis pemeriksaan. Nah, untuk calon pengguna yang akan menggunakan KA jarak jauh itu, mereka bisa memilih salah satu apakah itu genostes, antigen, ataupun PCR. Nah, untuk genostes dan antigen itu tersedia di stasiun, ada di stasiun Pasar Senen, Gambir, dan juga Bekasi untuk genostes ya di area 1 Jakarta. Namun yang perlu sangat kami ingatkan ke seluruh pengguna jasa, jika ingin melakukan proses pemeriksaan tes di stasiun, mohon untuk tidak datang di waktu yang sama dengan jadwal keberangkatan. Karena ini untuk menghindari resiko-resiko apabila saat terjadi kepadatan, ini maka tidak tertinggal KA kalau hasilnya ini butuh waktu ya tentunya pastinya. Dan kemudian juga saat ini untuk hasil dari genostes sendiri, ini tidak perlu lagi menunggu di ruang tunggu. Karena kita sudah menggunakan barcode, sehingga setelah melakukan proses sampling, ini masyarakat bisa langsung melakukan aktivitas yang lain. Dan untuk mengetahui hasilnya, mereka bisa memindai langsung di fontselnya masing-masing menggunakan barcode tersebut. Terima kasih Ibu Eva atas waktu dan informasinya, sehat selalu Ibu. Ya Wilson Deta dan juga Pemirsa, memang beberapa waktu lalu pemerintah sudah resmi mengeluarkan himbawan ataupun larangan untuk mudik Hari Raya Edovitri 1442 Hijriah menyusul untuk mencegah adanya lonjakan angka positif COVID-19 dan antinya larangan akan diberawakan mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Gaby atas laporan Anda, selamat bertegas kembali. Terima kasih telah menonton!